Hai guys, welcome back to Mok Family Channel Di video kali ini aku lagi ada di Dotonburi, Osaka Dan di video kali ini aku singkat aja Karena di Dotonburi ini lagi hujan pada saat aku disana Oke, gak pake lama-lama, kita langsung aja Intro Hai amam-amam Itu omu Aki Tunggu terima kasih ya Jadi guys, karena aku satu hari aja di Osaka Atau keliling Osaka Ini malamnya aku lanjut ke Dotonburi Jadi dari Osaka Castle, dari Umeda Sky Building Lalu aku malamnya ini ke Dotonburi Karena memang malam itu Dotonburi itu ramai Dan bagus banget didatangi malam-malam Nah, ini sekarang aku sudah turun dari Metro Atau dari MRT atau MTR Atau kereta Nah, ini aku mau menuju ke area yang banyak makanannya Ini di depan sini kita bisa lihat sudah disambut dengan Kue atau cake yang viral itu loh Yang 100 yen Nah, itu ada di depan sana Dan aku juga gak banyak-banyak ambil video disini Karena apa? Dotonburi itu ramai banget Dan ini tuh hujan Jadi, untuk aku videoin itu agak terbatas ya Ini kita masuk ke area Dotonburi Jadi dari Metro itu kita harus lewatin lorong ini Untuk menuju ke area yang ramai banget sama kanan Kalian tau gak sih? Karena aku satu hari doang untuk jalan di Osaka Jadi jadwalnya itu aku padetin dari pagi Kita ke Umeda Sky Building Lalu ke Osaka Castle Lalu kita ke Sutenkaku Dan sekarang kita ke Dotonburi Ini tuh bener-bener perjalanan yang membuat kaki kita tuh pegel Rasanya tuh pengen banget direfleksi Karena apa? Kita itu jalan kaki menggunakan Google Maps Jadi, selama perjalanan kita itu menggunakan Google Maps Dia itu mengarahkan kita untuk jalan kemana Kiri, kanan, depan, atau naik apapun Dan tentu transportasinya Google Maps lah yang mengarahkan kita Jadi, kalau kalian pergi ke Jepang Kalian gak suka takut Karena apa? Karena Google Maps itu merupakan tour guide buat kalian Ini kita bisa lihat ya Disini tuh banyak banget tempat makan Tempat belanja Tempat belanja oleh-ole Tempat main game Terutama Gachapon itu banyak banget Dan banyak banget orang disini Karena apa? Dotonburi tuh makin malam itu pasti akan makin ramai Tapi aku sedih banget Hari aku di Osaka ini malamnya hujan Jadi aku gak bisa menikmati Dotonburi yang bagus banget Di hari ini Karena besok aku udah pindah ke Kyoto Sekarang tuh udah malam kisaran jam 7 Kita tuh udah lapar Hujan dan ini tuh udaranya dingin Jadi kita mau cari tempat makan Kalian tau gak? Semua tempat makan itu full antri panjang banget Tapi aku salut sama orang-orang lokalnya si Jepang Kenapa mereka tuh rela antri panjang Mau 1 jam, setengah jam, 2 jam sekalipun Mereka tuh rela antri dan mereka itu sabar banget nunggunya Kalo kita ya tau sendiri ya Kalo udah antri pasti males banget ya Apalagi berjam-jam Itu aku udah sampai di area untuk makan Kita tuh bingung banget mau makan dimana Karena tuh kita mau cari yang macam ramen Tapi sepi Dan ini akhirnya kita putusin untuk makan ramen di tempat ini Ini tuh tempatnya ya Autentik ya Emang lokal juga yang menjual Dan ini kita mau makan ramen mirip-mirip iciran Tapi bukan iciran Disini karena udah malam dan lapar Kita itu pesen ramen dan juga nasi goreng Aku suka banget nasi goreng yang ada di Jepang ini Karena rasanya enak banget Dan untuk ramennya ya Pasti juara ya Karena ini negara aslinya penjual ramen Dan kalo kalian disini sekali lagi Hati-hati karena banyak banget makanan non halal Jadi bagi kalian yang muslim Kalian harus pintar-pintar cari tempat makan yang halal Ini liat ya Ini tuh dagingnya gak halal Dan pasti kaldunya juga Itu isinya mirip-mirip sama iciran Ada telurnya ini Wah ini telurnya enak banget Dan nasi gorengnya gak ketinggalan Ini enak banget Aku mau makan nasi gorengnya dulu Dan ini tuh rasanya bener-bener enak Sama seperti aku makan di malam sebelumnya Itu enak banget ya Jadi tipenya itu mirip-mirip sama nasi goreng Nasi goreng Hong Kong gitu deh Pokoknya ada rasa-rasa ada wangi-wangi gimana gitu Kalian aku susah jelasinnya Kalian wajib cobain sendiri Dan ini aku lagi makan ramennya Tipe ramennya itu adalah yang kecil-kecil seperti ini Dan itu tuh enak banget Apalagi ini pas hujan dingin Makan ramen anget-anget tuh enak pake banget ya Dan ini aku cobain kuah kaldunya Itu enak banget Anget-anget dan rasanya tuh enak Udah bener kalian itu Kalo ke Jepang wajib cobain nasi goreng sama ramennya Karena enak Oke karena ini makin malem Makin hujannya makin deras Aku tuh gak sempet naik prahuri Dotonburi Dan gak sempet clean banyak disini Karena apa? Karena hujan Dan aku putusin untuk mau balik ke hotel Dan aku namuin strawberry mania Ini tuh tempat dia jual strawberry Dibuat tang hulu Terus dijual mochi atasnya strawberry juga Kalian tau gak sih Aku harus antri 15 menit Untuk beli satu mochi strawberry ini Dan ya terbayar sih ya Rasanya enak banget Ini liat deh Harganya itu 400 Ada yang 500 Jadi kalo kalian ya Ada harganya kalian tinggal pilih aja Dan itu rasanya enak banget Strawberrynya gak asem Tapi apa ya Segar gitu Asem manis Dan itu enak banget Kalian wajib banget nih cobain ini Ini dia Untuk strawberry mochinya Lemoy banget deh Dan mochinya itu Fluffy banget Dan ini temen yang ikut tour Juga dia beli tang hulu Ini tuh enak banget Strawberrynya gak asem Tapi ada manis-manisnya Dan ini untuk Mochinya juga lembut banget Dan isiannya tuh banyak banget Liat deh Kalian pokoknya kalo ke Jepang Harus wajib cobain kulinernya Karena apa Kuliner Jepang itu top Semua Gak ada yang failed Untuk makanannya Oke guys Sekian dulu Untuk video aku di Dotonburi Nantikan video aku berikutnya Bye bye Terima kasih sudah nonton Dadah Bye 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 Terima kasih.